Hai semuanya, kembali lagi di channel youtube Riana Reyes Di video kali ini, aku membuat lapis legit kukus Yang gampang banget cara membuatnya, ekonomis Hanya dengan 4 telur, sudah bisa membuat lapis legit kukus yang enak ya Jadi untuk kalian yang penasaran, simak terus videonya sampai selesai Dan langsung aja yuk kita ke tahap membuatnya Siapkan wadah, kemudian masukkan 4 butir telur 10 sendok makan gula pasir 1 sendok teh SP Selanjutnya, mix dengan kecepatan maksimal hingga mengembang Selamat menikmati Setelah adonan mengembang, matikan mixer Lalu masukkan 10 sendok makan atau 100 gram tepung terigu prosedang Dan takaran persendoknya seperti ini Masukkan juga 1.4 sendok teh baking powder 1 saset susu bubuk Dan 3 sendok makan kental manis Selanjutnya, ini kita aduk menggunakan spatula hingga tercampur rata Menggunakan teknik aduk balik Setelah tercampur rata Kemudian yang terakhir, masukkan 100 ml minyak sayur Aduk kembali hingga benar-benar tercampur rata Sampai tidak ada endapan minyak Yang tersisa di bawah adonan Supaya nanti hasilnya tidak bantap Setelah selesai, adonannya kita siapkan Selanjutnya, siapkan loyang Di sini saya menggunakan loyang ukuran 20 x 20 Ini saya olesi menggunakan margarin tipis-tipis Dan diolesinya cuma di bagian bawah saja ya Dan siapkan juga 3 sendok makan coklat bubuk Untuk taburannya nanti Selanjutnya, ambil adonan sebanyak 1,5 sendok sayur Kedalam loyang Lalu ratakan menggunakan sendok atau spatula Oh iya, untuk kalian yang kepingin warnanya lebih cantik Kalian bisa menambahkan pewarna kuning sedikit saja ya Kedalam adonan Setelah adonan rata Taburi menggunakan coklat bubuk Secara merata Menggunakan ayakan seperti ini Setelah selesai, ini siap kita kukus Siapkan kukusan yang terlebih dahulu sudah dipanaskan Lalu masukkan adonan Kedalam kukusan Dan kukus selama 5 menit dengan api kecil Setelah 5 menit, buka tutup kukusan Lalu tuang adonan kembali sebanyak 1,5 sendok sayur Jangan lupa diratakan Setelah rata, taburi lagi menggunakan coklat bubuk secara merata Setelah selesai Setelah selesai, kukus kembali selama 5 menit Setelah 5 menit, buka tutup kukusan Dan tuang kembali adonan sebanyak 1,5 sendok sayur Ratakan Setelah rata, taburi lagi menggunakan coklat bubuk secara merata Setelah selesai, kukus lagi selama 5 menit Dan lakukan hal yang sama seterusnya hingga adonan habis Nah, untuk sisa adonan terakhir Campur dengan 1 sendok makan coklat bubuk Aduk hingga tercampur rata Setelah tercampur rata, masukkan semua sisa adonan di lapisan paling atas Jangan lupa diratakan Nah, setelah rata Kemudian yang terakhir, kukus selama 10 menit Setelah 10 menit, buka tutup kukusan Dan ini kue lapis legitnya sudah matang Cantik banget Siap diangkat Nah, ini kue lapis legitnya sudah saya angkat dari kukusan Sebelum dikeluarkan dari loyang Ini bagian pinggirannya kita sisir terlebih dahulu Dan tadaa Ini dia hasilnya Lapis legit kukus Yang ekonomis Gampang banget cara membuatnya Empuk Dan ini lembut banget ya Cuma dengan 4 telur Kalian sudah bisa bikin lapis legit kukus di rumah Ini recommended banget ya Aku cobain dulu Bismillah Enak banget Ini benar-benar enak Lembut, empuk Dan ini recommended banget ya Untuk kalian yang kepengen bikin lapis legit kukus di rumah Cobain resep aku yang satu ini Selamat mencoba Oke, untuk kalian yang suka dengan video aku Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Jangan lupa juga klik tombol loncengnya Supaya kalian tidak ketinggalan Video-video terbaru dari kami Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe